Seluruh rangkaian kegiatan Musyawara Besar ke-9 Serikat Pekerja Forum Pekerja LNG LPJ Badak atau SPFPLB yang digelar di gedung MPB pada tanggal 19 dan 20 Februari 2022 berjalan dengan lancar. Beberapa agenda dalam Musyawara Besar ini diantaranya adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, menetapkan program kerja organisasi, mengangkat Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum SPFPLB periode 2022-2025, mengesahkan ADART, serta mengesahkan kepengurusan baru. Setelah melewati proses pemilihan dan penghitungan suara, maka dapat diputuskan bahwa Ketua Umum SPFPLB untuk periode 2022-2025 dijabat oleh Suyono, sedangkan Fauzan Fitra terpilih sebagai Wakil Ketua Umum. Di mana dari 478 suara yang masuk, Suyono mendapatkan sebanyak 401 suara, disusul dengan Muhammad Surya yang mendapat 77 suara. Pelantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum menjadi agenda puncak dari kegiatan rangkaian Mubas ke-9 SPFPLB. Suyono bersama Fauzan Fitra kemudian mengikrarkan sumpah jabatan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum SPFPLB periode 2022-2025. Acara ini turut dihadiri oleh Direktur NCOO Badak LNG, Tete Nadir Rustendi, Manajemen Badak LNG, serta Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang, Abdu Safamuha. Selanjutnya dilakukan prosesi penyerahan bendera SPFPLB dari Ketua Umum SPFPLB periode 2019-2022 Anas Malik Abdillah kepada Ketua Umum SPFPLB periode 2022-2025 Suyono. Setelah dilantik, Suyono yang telah resmi menjabat sebagai Ketua Umum SPFPLB berharap kepada seluruh anggota SPFPLB untuk memberikan dukungan agar dapat mengemban amanah sehingga SPFPLB dapat semakin jaya. Untuk itu, atas nama Ketua Baru dan atas nama pribadi, saya memohon kepada Bapak-Ibu seluruh anggota SPFPLB untuk bersama-sama menjalankan amanah ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai anggota, sebagai komisariat, atau sebagai komisar juli kerja, maupun sebagai DPP nanti. Dukungan serta semua dari kawan-kawan yang bisa menyemang hati pada kami yang akan memimpin pada periode 2022 sampai dengan 2025. Ucapan selamat disampaikan oleh Direktur NCOO Badek LNG, Tete Nadir Rustendi, atas dilantiknya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum SPFPLB yang baru. Apresiasi diberikan atas suksesnya penyelenggaraan Musyawara Besar ke-9 SPFPLB. Hubungan industrial antara perusahaan dan SPFPLB kedepannya diharapkan dapat terus harmonis dan dimina dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang, Abdul Safamuha. Pengurus baru SPFPLB diharapkan dapat mengemban amanah dengan baik, serta membina komunikasi yang telah terjalin baik dengan pemerintah Kota Bontang. Saya menyampaikan ucapan selamat dan selamat kepada saudara saya, Pak Siono dan Pak Wawdian Itra, yang secara pemilihan kemarin atau dari tadi pagi sampai siang, dengan peronan suara yang 400 lini, mengumpulkan beliau berdua diberi amanah untuk memimpin Serikat Pekerja pun pekerja hal ini pada periode 2022-2025. Semoga amanah ini, Pak Yono, ini dapat betul-betul itu kita tersanakan sebagai dengan kaib-kaib yang sudah ditentukan. Ditemui usai acara pelantikan, Ketua Umum SPFPLB periode 2019-2022, Anas Malik Abdillah, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh anggota selama masa kepengurusannya. Ucapan selamat juga diberikan kepada pengurus yang baru. Kedepannya, SPFPLB diharapkan dapat terus bersinergi dan berkontribusi positif untuk pekerja dan perusahaan. Untuk Pak Soyono, saya mengucapkan selamat, Pak Soyono serta Pak Fauzan yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Insya Allah, Baroka, dan kita akan doakan dan support terus untuk selalu bisa bersinergi, berkontribusi positif baik untuk perusahaan maupun ke seluruh pekerja PT. Badak ini. Kemudian yang terakhir dari saya, terima kasih banyak kepada seluruh anggota SPFPLB atas kepengurusan saya 2019-2022. atas nama Ketua Umum dan DPP, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan tugas selama periode saya, ada yang kurang berkenan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh DPP, Komisaret KUK, serta anggota SPFPLB pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Sementara itu, Ketua Umum SPFPLB periode 2022-2025, Suyono, berharap dukungan dari seluruh anggota agar dapat menjalankan amanah dengan baik. Dirinya berkomitmen akan meneruskan perjuangan serta meningkatkan sinergi, sehingga dapat menghadapi tantangan yang ada di depan. Saya bersama dengan Pak Fauzan mestinya dalam UBES SPFPLB yang ke-9 terpilih sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh anggota SPFPLB yang telah memberikan dukungan, support, serta motivasi sehingga bisa mengemban amanah selaku Ketua Umum maupun sebagai Wakil Ketua Umum. Semoga Allah SWT memberkai dan kita semuanya menjadikan serikat pekerja sebagai esensi untuk menyampaikan aspirasi pada perusahaan.